Jadi ceritanya ada sepasang kekasih yang lagi ketemuan Nah saat itu si cewek marah banget karena cowoknya datang terlambat dan tidak membawa coklat untuknya di hari Valentin itu Karena si cewek terlanjur kesal akhirnya dia pun pulang ke rumah Karena si cowok merasa bersalah akhirnya dia pun ke rumah si cewek dan membawa coklatnya Ketika sampai mereka pun mengobrol dan akhirnya si cowok pun disuruh masuk tuh Kemudian mereka duduk di ruang tamu dan si cowok meminum kopi yang sudah disediakan si cewek Terus tiba-tiba si cowok melihat wajah pacarnya itu menjadi besar kayak gitu Kemudian dia pun pingsan dan terbangun dalam kondisi yang sudah terikat kayak gitu Ternyata si cewek itu masih marah sama si cowok ini guys Kemudian dia memperlihatkan nasib mantan-matannya yang sudah jadi boneka gantung kayak gini Nah si cowok ini juga bakal jadi boneka gantung itu juga Serem banget ya Ibu ini sedang melayani pelanggan di tempat makannya Terus dia melihat ada tiga beruang yang melihatnya dari jendela Awalnya ibu ini mau mengusir beruang itu Tapi setelah melihat mereka ternyata dia jadi suka guys Dan dia pun menyuruh beruang-beruang itu untuk masuk Dia juga memberikan mereka minuman, makanan Tapi pas para beruang ini memakannya ternyata rasanya itu gak enak Terus di sisi lain pelanggan itu juga tidak menghabisi makanannya tuh Karena itu si ibu ini jadi sedih dan kembali ke dapurnya Para beruang pun jadi gak enak tuh Beruntung si ibu tidak sedih terlalu lama Malah si ibu ini balik lagi dan membawa es krim raksasa untuk para beruang Mereka pun senang dan segera memakan es krimnya itu Nyamuk ini lagi kelaparan guys Terus dia lagi mencari mangsa nih Dia pun menemukan salah satu kamar dan melihat ada orang gemuk yang sedang tidur tanpa pakaian Nyamuk ini jadi senang dan semangat banget melihat orang tersebut Nyamuk ini langsung meluncur kemangsanya itu Tapi ternyata disitu terpasang jaring-jaring nyamuk kayak gitu Dengan bersusah payah akhirnya nyamuk ini dapat melewatinya Kemudian dia terpental dan terjatuh di perut orang itu Tanpa berpikir panjang nyamuk ini segera memakan darah dari orang itu Karena dia rakus banget dia pun ikutan jadi gemuk kayak gini Dan karena itu akhirnya si orang ini merasa gatal dan menepuk si nyamuk itu Dan akhirnya si nyamuk pun jadi moncrut kayak gitu Makannya jangan seraka ya guys Anjing ini dikasih makan sama pemiliknya Tapi saat dimakan dia malah mutahin lagi makanannya Ternyata makanannya itu gak enak dan dia mau makan sosis tuh Tapi selalu gak dibolehin sama pemiliknya Karena gak boleh anjing ini jadi ngambil sosis itu guys Terus dia pun dikejar sama pemiliknya itu Tapi saat mereka lagi kejar-kejaran Pemiliknya itu tidak sengaja terjatuh dan wajahnya berada di makanan si anjing Karena itu si pemilik jadi gak sengaja rasain makanan anjingnya itu Ternyata bener dong rasanya itu gak enak Dan akhirnya pemilik ini membolehkan anjingnya itu memakan sosis tersebut guys Anak cewek ini selalu gak pede dengan dirinya itu Dan suatu hari saat dia melihat poster penyanyi wanita yang ada di toko kaset Dia jadi pengen berpenampilan kayak gitu Dia juga sering denger lagu-lagunya Makeup-an dan menirukan gaya pakaiannya Karena itu anak cewek ini jadi percaya diri guys Tapi makin lama anak cewek ini jadi terobsesi dengan itu guys Dan suatu hari saat dia naik bis Anak cewek ini gak sengaja ninggarin tipnya di kursi bis tersebut Dia pun mencoba mengejar bis itu tapi gak bisa guys Anak cewek ini jadi sedih dan tidak pede lagi Tapi setelah difikirkan kembali dan melihat dirinya di dalam cermin Cewek ini jadi sadar akan dirinya yang dulu Dia pun akhirnya kembali ke jati dirinya itu Dan sekarang dengan gaya apapun dia akan selalu terlihat pede guys Karena sebaik-baiknya kita itu akan terlihat spesial kalau kita jadi diri sendiri Cowok ini merasa di balik pohon ada sesuatu yang bergerak-gerak Dan pas dia lihat ternyata itu adalah monster kecil yang sangat gemoy Akhirnya dia pun memfotonya dan menguploadnya di media sosial Dan ternyata fotonya itu viral guys Orang-orang jadi penasaran sama monster gemoy itu Sampai-sampai monster ini masuk berita dan dibikinin baju dan boneka kayak gini Cowok ini juga jadi terkenal dan banyak yang mewawancarainya Tapi ternyata monster gemoy itu sudah jadi incaran para orang-orang ini guys Dan akhirnya monster gemoy itu tertangkap dan dikurung kayak gitu Tapi ternyata itu semua hanya bayangan si cowok ini guys Dan cowok ini akhirnya menghapus fotonya dan tidak mau menguploadnya Karena dia pikir monster ini harus hidup bebas dan tidak diburu orang-orang jahat Ada babi kecil yang tersesat di tempat sampah guys Kemudian dia keluar dan ingin mencari jalan pulang Tapi pas di jalan dia diambil oleh anak-anak ini guys Terus anak-anak ini pada rebutan dan babi ini pun terjatuh dan pecah tuh Pria ini kaget banget ternyata babi itu adalah celengan Kemudian dia bawa pulang dan dibenerin tuh Dan ternyata si babi itu jadi hidup lagi guys Pria ini merawatnya dengan baik Dia mandiin bahkan dia kasih uang koin juga Besoknya pas dia lagi jalan Terus dia melihat poster pengumuman kalau ternyata babi yang dia rawat itu adalah babi orang lain Akhirnya pria ini kembalikan babinya ke pemilik aslinya Dan bener dong si babi jadi seneng banget karena bisa bertemu dengan pemiliknya itu Dan akhirnya si babi pun jadi bahagia kembali bersama pemiliknya itu guys Guys kasihan banget Anak ini selalu dibully oleh temannya Setiap hari dia selalu dipukul Ditendang Karena dia gak berani lawan jadi dia cuma bisa diam dan menangis tuh Dan ketika sampai di rumah dia pun masih nangis dan mengadu ke ayahnya Tapi aneh banget guys Ayahnya ini cuma tersenyum kepada anaknya itu Anak cewek ini jadi kesel banget tuh Kemudian makanan sang ayah pun jadi nih Dan ayah pun segera menyuruh anaknya untuk makan masakannya Tapi pas pancinya dibuka Ternyata isinya adalah kepala bocah yang sering bully anak ini guys Tanpa merasa bersalah mereka pun memakan makanannya dengan lahap gitu guys Serem banget ya Ibu ini selalu memasak untuk anaknya Tapi ibu ini selalu masak sayur terus sampai-sampai anaknya ini jadi bosen guys Pas anak ini mau nonton TV tapi gak dibolehin sama ibunya Malah disuruh lesbiola Anak ini jadi sedih dan terpaksa ikutin kata ibunya Dan saat dia main Lego Tapi si ibu malah nyuruh dia untuk main catur aja Karena menurut ibu catur bisa mengasah otaknya guys Anak ini jadi capek karena selalu dilarang oleh ibunya Tapi pas malam hari ketika anak ini sudah tidur Eh si ibu malah masuk ke ruang rahasia Dan disitu dia malah nonton TV dan makan makanan sembarangan guys Sangat membagongkan ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys